Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya kembali Muhammad Tomi Adrianto konten kreator Bung Tomi Channel pada kali ini saya ada di suatu lokasi yang dikelilingi oleh banyak pepohonan dan juga dikelilingi banyak tanaman yang mana lokasi ini cocok digunakan untuk istirahat sejenak melepas lelah dan juga bisa digunakan untuk berkumpul baik dengan keluarga Anda dan juga teman-teman Anda nah ini adalah Taman Gondang Manis yang mana Taman Gondang Manis ini terletak di Jalan Kampus UMK Kayu Wapu Kulon Gondang Manis Kecamatan Baye yang ada di Kabupaten Kudus nah nanti akan saya perlihatkan bagaimana sekeliling dari Taman Gondang Manis ini yang mana Taman Gondang Manis ini menurut saya cukup luas meskipun berada di Desa Gondang Manis tetapi tempat yang cukup cocok untuk digunakan beristirahat dan juga berkumpul dengan kerabat-kerabat Anda ya oke mungkin nanti akan saya ajak keliling dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, komen dan juga share video ini jika dirasa video ini bermanfaat bagi teman-teman nah oke saya pamit dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menyaksikan video kali ini Taman Gondang Manis merupakan salah satu ruang terbuka hijau yang terletak di Desa Gondang Manis Kecamatan Baye Taman yang berdiri pada tahun 2013 ini berada di bawah kendali dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus Taman ini memiliki luas sekitar 5000 meter persegi Taman yang terletak di jalan kampus UMK ini menjadi tempat wisata alternatif gratis meskipun hanya sekedar duduk dan bercengkerama Taman yang selalu dikunjungi muda-mudi ini menyediakan fasilitas-fasilitas gratis mulai dari lehen parkir bangku taman tempat sampah MCK dan lainnya kalau bicara mengenai tempat tongkrongan yang paling hits di Kudus Taman yang satu ini salah satunya apalagi setiap sore tempat ini padat banget sama anak-anak kuda Kudus yang memang sengaja nongkrong sehabis pulang sekolah Taman ini dirawat dan dipersihkan oleh petugas kebersihan taman setiap harinya karena itu keindahannya tetap terjaga kalau teman-teman lagi ada atau lewat di sekitar Kudus tidak ada salahnya kamu mampir di taman ini kamu bisa melepas penat dengan duduk-duduk santai di bangku taman yang telah disediakan atau juga di bawah pohon taman yang keduh kamu juga bisa bersantai sambil makan cemilan karena tidak jauh dari lokasi taman kamu akan menemukan deretan penjual makanan dan minuman ringan jangan lupa buang sampah pada tempatnya disini sudah disediakan bang sampah jangan melewatkan momen untuk berselfiria di kawasan ini karena taman ini merupakan salah satu tempat kesukaan para remaja untuk hunting foto meskipun taman kudang manis ini sejuk dan indah namun dalam satu tahun belakangan taman ini sangat sepi pengunjung wajar saja karena pandemi COVID-19 yang menjadi penyebabnya aktivitas berkerumun sangat tidak dianjurkan karena menimbulkan potensi penularan virus COVID-19 meskipun meskipun demikian tempat ini cukup baguslah sebagai tempat untuk nongkrong ngobrol dan berfuturiak karena pemandangannya yang cukup indah dan sejuk saya sangat bersyukur sekali pembangunan yang ada di desa-desa Kabupaten Kudus sangat berkembang dengan banyaknya taman desa ini menjadi fungsi sebagai upaya mempererat hubungan sosial masyarakat keberadaan taman desa selanjutnya diharapkan akan memperkuat kerjasama antar warga sehingga terjalin pula kerukunan hidup yang lebih baik namun jangan sampai tempat yang indah ini digunakan untuk melakukan perbuatan asusila yang merusak fungsi taman desa yang sebenarnya mungkin begitu saja video pada kali ini saya Muhammad Tommy Adriento dari Bung Tommy Channel sampai jumpa di video-video saya berikutnya dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe like komen dan juga share video ini jika dirasa video ini menarik dan bermanfaat bagi teman-teman saya pamit dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati